Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Update Saudara. BNPB terus mengajak warga untuk tidak lagi menjaga jarak sosial, namun sudah mengarah ke jarak fisik untuk mencegah penularan virus corona. Namun ternyata masih saja Saudara banyak yang juga mengabaikan anjuran ini. Akhirnya banyak kalangan yang kembali menggaungkan anjuran ini dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Terima kasih. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu lu, kagak masuk di kepala lu. Tapi gue gak apa-apa tang kalau meninggal. Ya gue juga gak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu, nguap gitu ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Pesan dengan bahasa yang lucu dan ringan seperti yang dilakukan oleh komika Bintang Emon ini dimaksudkan untuk menyindir masyarakat yang meremehkan virus corona, yang kini telah ditetapkan menjadi pandemi. Bintang Emon mengingatkan masyarakat tentang penularan virus corona yang menyebar begitu cepat. Ia juga meminta masyarakat untuk menaati arahan pemerintah, untuk menghindari keramaian dan menahan diri agar tetap berada di rumah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih, lu minumin obat batuk. Obat batuknya bingung. Ya Allah ini bukan job desk gue ini. Obat batuknya yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti-nanti mah bisa. Lu gak ke mal sekarang tuh gak apa-apa. Itu mal gak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu gak ke puncak sekarang juga puncak gak bakal jadi pendek. Tetap aja kita kalau ke sana nanjak-nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama melawan corona. Ini corona didemin lama-lama ngelunjak nih. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemuka agama, Aagim. Ia menggaungkan social distancing kepada masyarakat. Seperti menjaga jarak 1 hingga 2 meter, satu sama lain. Selain menjaga jarak di tengah mewabahnya virus corona, Aagim juga meminta masyarakat memperbanyak doa dan ibadah di rumah masing-masing. Setiap orang bisa nyebarin virus. Lalu, kalau pun keluar, seperlunya saja ya. Dan jangan dekat-dekat. Usahakan jaraknya minimal 1 meter, 2 meter. Jangan ngumpul dekat. Karena bisa kena ludahnya, atau kena nafasnya mungkin juga nular ya. Jadi, usahakan di rumah, di rumah. Kalau mau keluar seperlunya dan kembali lagi ke rumah, cuci tangan. Jangan datang ke kerumunan-kerumunan. Ya, Pak, Bu. Seruan untuk tetap berada di rumah juga bermula dari para tenaga medis yang kini masih berjibaku dengan para pasien positif corona. Mereka berpesan agar masyarakat tetap di rumah sebagai wujud dukungan kepada tim medis untuk melakukan pekerjaannya di rumah sakit demi kebaikan semua orang. Imbauan demi imbauan telah disuarakan. Tak hanya dari pemerintah daerah, tenaga medis, sesama warga pun tengah saling mengingatkan untuk menjaga jarak demi mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Hanya mengingatkan kembali, dengan Anda berada di rumah, Anda sudah membantu tenaga medis dan negara untuk menekan penyebaran virus corona. terima kasih telah menonton.